Apakah agama Kristen, pokoknya selain Islam bah, selain Islam Kristen, Buddha, Hindu, itu bisa masuk surga? Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukulillah sebangsa dan setanah Agama disebut lintas agama, apakah itu masuk surga? Ya masuk, karena apa? Sudah ada gardu masing-masing Betul gak? Nabinya siapa? Atau malaikat siapa? Atau ulamanya siapa? Pemimpinnya siapa? Itu sudah ada channel-channelnya Betul gak? Ada juru kunci-kuncinya Masuk surga Masa Islam aja yang masuk surga? Ya enggak Pasti atuh Para nabi yang lain pasti protes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya di channel One's Official Teman-teman, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT Amin amin ya Allah ya rabbal alamin Baik teman-teman, kembali saya akan mereaksi atau menanggapi pernyataan-pernyataannya sang keeper neraka Yaitu Mama Gufron Ternyata semakin kesini semakin ngawur, semakin ngecaprak, semakin amburadul saja Kenapa saya katakan demikian Yang kemarin-kemarin ya oke lah cuma hanya wama koli-wama koli Tapi yang kali ini sudah di luar batas Mama Gufron ini mengatakan bahwa semua agama ini akan masuk surga Semua agama masuk surga Coba kita dengarkan dulu pernyataan lengkapnya seperti apa Pertanyaan selanjutnya Apakah agama Kristen Pokoknya selain Islam Pak Selain Islam Kristen, Buddha, Hindu Itu bisa masuk surga Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Aduh sebangsa setan air Agama disebut lintas agama Apakah itu masuk surga Ya masuk Kenapa Sudah ada gardu masing-masing Sudah ada gardunya masing-masing Nabinya siapa Nabinya siapa Malaikat siapa Atau ulamanya siapa Ulamanya siapa Itu sudah ada channel-channel Ada channelnya kayak TV Ada juru kunci-kunci Juru kuncinya Masuk surga Masa Islam aja yang masuk surga Ya enggak Aduh Pasti itu Para nabi yang lain Pasti protes Kenapa protes Kenapa protes Kalau hanya Islam saja yang masuk surga Kenapa para nabi yang lain protes Ini makin ngaco aja Jadi kita ini harus sadar Sadar kenapa Jangan saling membenci Oh agama ini benci Enggak nyambung Kita harus sadar Jangan saling membenci Siapa yang saling membenci Coba Astagfirullah Ke agama Nasrani Ke umat-umat Nasrani Umat Konghucu Ya kita biasa aja gitu Kita enggak pernah Ada rasa benci kepada mereka Selama Mereka tidak mengganggu kita Selama hidup kita damai-damai saja Gitu Agama ini dibenci salah Enggak boleh Kalau kita berpancasila Jangan sekali-kali menyakiti agama manapun Tetap kita harus Ramah-tama Cinta kasih sayang Sopan santun Dan jaga akhlak Betul gak Betul Disitu ada Injil Sama Taurat Jabur Ada Injil Betul atau tidak Kapan Al-Quran ada di gereja Masalah ibadah mah Lakum dinukum wali adin Betul gak Nah iya kita ini Harus disaring dong Makanya diadanya lintas agama Bukan hanya Wah ngundang lintas agama Dajak kopi Oh itu salah Harus terjun ke lapangan Hayuk mari kita sama-sama Gotong royong Untuk Indonesia Pancasila Merah putih NKRI Itulah lintas agama Disebut lintas iman Insya Allah masuk surda Betul gak Gitu Kacok Kacok Ngawur Oke teman-teman Sudah kita simak Dan kita dengarkan Bersama-sama Jawaban daripada Mama Gufron Ketika ditanya Apakah Agama Nasrani Dan agama lainnya Selain daripada Agama Islam Apakah mereka Masuk surga Jawabannya Masuk surga Karena Sudah ada gardonya Masing-masing Sudah ada channelnya Masing-masing Katanya Kurang lebih seperti itulah Na'udzubillah Suma Na'udzubillah Muzalik Ini jawaban Jawaban yang sangat Ngawur Jawaban yang sangat Menyimpang dan Menyesatkan Kenapa saya katakan demikian Ini sudah melampaui batas Jadi saya pribadi Saya bukan tidak menerima Agama-agama lain Di luar Daripada agama Islam Itu masuk surga Bukan Bukan saya tidak menerima itu Tetapi Ajaran kita Ajaran umat Islam Itu demikian Allah sendiri yang mengatakan Allah sendiri yang mengatakan demikian Di dalam Al-Quran Allah SWT Sudah berfirman Anak SD pun pasti Abuya Mama Gufron Disebut oleh pengikutnya Disebut oleh murid-muridnya Mengatakan demikian Menjawab demikian Mengatakan agama lain pun Masuk ke dalam surga Karena sudah ada gardunya Dan channelnya masing-masing Ini harus dipertanyakan Kewalian dan keabuyaannya Apakah tidak sadar Para pengikutnya Kok bisa Seorang abuya Seorang wali Bisa menyelesihi Daripada Ayat suci Al-Quran Yaitu firman Ya Allah SWT Lalu kemudian Si keeper neraka Atau si Mama Gufron Ini mengatakan Masa cuma Agama Islam saja Yang masuk surga Nanti para nabi yang lain Protes Masuk surga Masa Islam saja Yang masuk surga Ya enggak Pasti atuh Para nabi yang lain Pasti protes Betul enggak Kenapa harus protes Kenapa Emang ada yang salah Kalau agama Islam doang Yang masuk surga Kalau Mama Gufron ini Seorang Muslim Yang mengerti Tentang ajaran agama Islam Sejarahnya agama Islam Pasti tahu Bahwa dari zaman Nabi Adam AS Sampai Khotamul Ambiya Sampai nabi terakhir Yaitu Nabi Muhammad SAW Mereka agamanya Agama Islam Mereka Agama Tauhid Mereka menyembah Allah SWT Jadi para nabi yang lainnya Itu tidak akan protes Kalau agama Islam Masuk surga Karena Para nabi dari zaman Nabi Adam AS Sampai nabi akhir zaman Yaitu Nabi Muhammad SAW Mereka beragama Islam Mengapain harus protes Kan ngawur Lalu kemudian Dia juga mengatakan Jadi kita ini harus sadar Jangan saling membenci Jangan saling membenci Agama lain Agama lain Siapa yang membenci Agama Islam Tidak pernah mengajarkan Untuk saling membenci Kita tidak pernah Diajarkan untuk membenci Saudara-saudara kita Umat Nasrani Umat Buddha Umat Konghucu Kita tidak pernah Diajarkan untuk membenci mereka Apalagi kita hidup Di Indonesia Yang dimana Di Indonesia ini Berbagai macam agama Ada Kita berdampingan Berbarengan Di negara Indonesia ini Masa kita harus Saling membenci Nah jadi kita ini Harus sadar Jangan saling membenci Oh agama ini Dibenci Agama ini Dibenci Salah Tidak boleh Oke teman-teman Saudara-saudaraku Kali ini Mama Gufron Tidak bisa dibiarkan lagi Ini sudah sangat Melampaui batas Ini sama saja Mama Gufron Menyamakan agama Islam Dengan agama yang lainnya Ini sangat berbahaya Khususnya Untuk orang-orang Muslim yang masih awam Nanti mereka akan Beranggapan Semua agama itu sama Toh agama manapun Akan masuk surga Jadi mereka Tidak lagi berpikir Untuk mempertebal Untuk memperkuat Keimanannya Di dalam agama Islam ini Nanti mereka akan Bebas masuk Kedalam agama manapun Karena Ada ucapan Ada pernyataan Dari seorang Mama Gufron Bahwa Semua agama Akan masuk surga Karena sudah ada Gardu dan channelnya Masing-masing katanya Semoga saja Pihak MUI Khususnya pemerintah Bisa menangkap Mama Gufron ini Agar tidak lagi Mengeluarkan statement-statement Yang menyimpang Yang kontroversi Yang menyebar luas Di sosial media ini Kiranya ini saja Reaksi saya di video kali ini Apabila ada kata-kata Yang tidak berkenan Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh